Halo guys, welcome back to my channel, salam pengetahuan bagi kita semua Tidak bisa dibungkiri, berjamurnya jasa pinjaman online sudah mulai meresahkan masyarakat Karena tidak semua pinjaman online legal, saat ini masih banyak pinjaman online yang ilegal Yang lebih meresahkan lagi, banyak oknum yang dengan sengaja menggunakan identitas orang lain untuk mendaftarkan dirinya Ke pinjaman online, ilegal Lalu pada akhirnya diteror oleh debt collector, padahal orang tersebut tidak menerima uang sebeser pun Cukup menyeramkan bukan? Yuk simak cara mengelola keuangan agar kamu tidak terjebak dengan godaan pinjaman online ilegal Yang pertama, buang rasa gengsi Biasanya para milenial ini seringkali merasa gengsi karena melihat lifestyle temannya yang head on Namun pemasukannya tidak mencukupi untuk memiliki lifestyle seperti itu Dan akhirnya para milenial ini memanfaatkan pinjaman online ilegal Yang kedua, catat semua pengeluaran dan pemasukan kamu Hayu, siapa yang sering mengalami habis gajian tapi uangnya tidak tahu kemana? Saatnya catat semua pengeluaran dan pemasukan agar keuangan dapat terkontrol Yang ketiga, biasakan untuk berinvestasi walaupun hanya sedikit Siapa bilang investasi memerlukan modal yang besar? Tenang, bahkan dengan modal yang biasa dikatakan minim kamu masih tetap bisa berinvestasi Sudah banyak saham-saham yang harganya relatif terjangkau namun tetap menjadi incaran para investor Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa pengelolaan dana itu sangat penting Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang kurang stabil saat ini Yuk, mulai dari sekarang berinvestasi dan siapkan dana darurat untuk kedepannya Terima kasih Sampai jumpa